PEMBICARA 1 Tim Medis dari Puskesma Sindangbarang saat mendatangi salah seorang warga yang berstatus ODP, usai bekerja di Jakarta dan kembali ke kampung halamannya di kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Dengan menggunakan alat pelindung diri seadanya seperti jas hujan, Tim Medis mulai memeriksa suhu tubuh. Pemeriksaan kesehatan tidak berlangsung lama. Tim Medis kemudian membawanya ke dalam kamar untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Menurut keterangan keluarga, sebelumnya anggota keluarga yang berstatus ODP tersebut bekerja di Jakarta dan pulang, lalu tiba-tiba langsung sakit mirip gejala corona. Tim Medis dari Puskesmas pun akan memeriksa kesehatan istri dan anak-anaknya, karena selama pasien sakit berstatus ODP selalu ditemani anak dan istrinya. Nah katanya warga di sini banyak yang kunang dari Jakarta, dari Jona Merah. Ini udah ada pemeriksaan dari Dinas Kesehatan atau belum? Belum. Belum ada? Belum ada. Tapi betul banyak yang kerja di Jakarta udah pulang? Banyak. Kebanyakannya di sini. Katanya ada yang sakit kan? Ada. Nah, udah ada belum tindakan dari Dinas Kesehatan seperti penyemprotan? Belum ada. Makanya saya pingin. Berapa dok tadi dok untuk ODP dok sama di Cianjur? ODP 291 itu per hari kemarin ya. Kemudian juga PDP-nya ada 13 orang. Yang sudah selesai artinya yang sudah dipulangkan itu 7 orang. Termasuk di situ yang 2 orang yang meninggal. 2 orang meninggal. Jadi sisanya sedukar 6 orang lagi ya. Berdasarkan data pusat informasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur, jumlah warga yang berstatus ODP sebanyak 191, warga yang berstatus PDP berjumlah 13 orang, dan 1 orang positif. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan bagi warga Cianjur yang bekerja di zona merah. Yang kembali pulang kampung, kebanyakan tidak melapor ke RT setempat, namun baru diketahui RT setempat setelah mengalami sakit. Heri Setiawan, Bandung TV.